Intro Ada satu sobatku yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Hai Kak Yeni Lagi senang ya? Soalnya nyanyi terus Hai Kenan Jadi malu Kak Yeni Eh baju kita kok sama warnanya ya? Oh iya ya Kak Sama-sama pakai kuning ya Kak Iya Kenan Kenan dari mana? Tumben sendirian Oh iya Kak Saya baru dari rumah Nediva Oh bagaimana kabar Nediva? Apakah Nediva masih sedih? Benar Kak Karena Nediva berteman dekat dengan Lala Ya kita semua sedih Kehilangan Lala Apalagi Nediva sahabatnya Pasti sangat sedih Benar Kak Oh iya Oh iya Kapan Kakak datang ke Nediva Lagi Kakak pasti Ke rumah Nediva Lagi Kenan Nediva Perlu dihibur ya Karena pasti sedih Kehilangan Teman dekat Benar Kak Benar Kak Sejak Lala meninggal Nediva gak pernah main lagi Baiklah Kenan Terima kasih ya Sudah memberitahukan keadaan Nediva Sama-sama Kak Kalau begitu Saya mempermisi pulang dulu ya Kak Oh silahkan Kenan Hati-hati di jalan ya Sampai jumpa lagi Sama-sama Kak Nediva Kak Yeni senang sekali Hari ini bisa bertemu dengan Nediva Sama-sama Kak Yeni Nediva juga senang bisa bertemu dengan Kak Yeni Mari silahkan duduk Kak Terima kasih Nediva Oh iya Nediva Bagaimana keadaan Nediva sekarang? Masih sedih Kak Lala baik sekali kepada saya Kak Ya Kak Yeni bisa mengerti Pasti sedih Kehilangan teman dekat Kak Apakah sekarang Lala tinggal di surga? Benarkah Lala sudah bertemu Tuhan Yesus? Lala hidup senang kan Kak? Supaya Nediva tidak bingung Kak Yeni jelaskan ya Apa kata Alkitab Tentang seseorang Yang sudah meninggal Baik Kak Yeni Kita lihat dulu apa pesan Tuhan melalui Rasul Paulus ya Selanjutnya Kami tidak mau Saudara-saudara Bahwa kamu Tidak mengetahui Tentang mereka yang meninggal Supaya kamu jangan berduka cita Seperti orang-orang lain Yang tidak mempunyai pengharapan Karena jikalau kita percaya Bahwa Yesus telah mati Dan telah bangkit Maka kita percaya juga Bahwa mereka Yang telah meninggal Dalam Yesus Dalam Yesus Akan dikumpulkan Allah Bersama-sama Dengan Dia Itulah keyakinan Seperti yang dijanjikan Oleh Tuhan Yesus Ketika hidup dan melayani Melayani di dunia Demikianlah firman yang diucapkan Oleh Tuhan Yesus Akulah kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya kepadaku Ia akan hidup Walaupun Ia sudah mati Nah itulah Nediva Yang tertulis dalam Alkitab Jadi sebenarnya tidak apa-apa Kalau saudara atau teman kita meninggal Lalu kita bersedih Tapi tadi menurut firman Tuhan Yang disampaikan oleh Rasul Paulus Kita boleh sedih Hanya tidak boleh lama-lama ya Kak Benar Nediva Tentu sedih itu tidak apa-apa Sebab kita berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi Tetapi sesuai dengan yang dikatakan Oleh Tuhan Yesus Bahwa dialah kebangkitan dan hidup Meskipun meninggal dunia Tuhan Yesus pasti akan menghidupkannya kembali Itu adalah janji yang pasti ditepati Oleh Tuhan Yesus Oh jadi itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan Agar kita tidak terus menurus bersedih ya Kak Benar Nediva Karena Alkitab memberitahukan dengan jelas Keadaan setiap orang yang meninggal jika ia percaya Kepada Tuhan Yesus Benar Kak Jadi kalau kita Percaya kepada Tuhan Yesus Saat kita meninggal dunia Hidupnya malah lebih enak ya Kak Ya Nediva Kita bertemu dengan Tuhan Yesus Dan kita hidup senang selama-lamanya Yeay di rumah Tuhan di surga Yes betul sekali Berarti kita tidak boleh terus-terusan sedih ya Kak Karena meskipun Lala meninggal dunia Lala sudah senang bersama Tuhan Yesus di surga Tepat jawabannya Ediva Justru Lala senang Karena sudah bertemu Tuhan Yesus Wah terima kasih Kak Yeni Saya lebih senang sekarang Karena saya diingatkan lagi Pelajaran Alkitab Tentang keadaan orang yang sudah meninggal Sama-sama Nediva Kita bersyukur memiliki Alkitab Yang memberikan petunjuk Tentang kehidupan kita di dunia ini Juga tentang apa yang akan terjadi Ketika kita sudah meninggal dunia Jadi kita tidak perlu takut Dengan kematian ya Kak Betul Nediva Karena di dalam Alkitab Semua sudah dijelaskan Baiklah Nediva Sudah saatnya Kak Yeni untuk pamit pulang ya Tapi sebelumnya Kak Yeni akan berdoa dulu Untuk Nediva Baik Kak Yeni Sekali lagi terima kasih ya Kak Yeni Sama-sama Nediva Sub indo by broth3rmax